Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kutipan atau disebut dengan quote Nah, disini Kutipan itu biasa ditandai dengan menggunakan tag key Key ini digunakan untuk membuat kutipan yang pendek Namun ketika kita menggunakan kutipan panjang Kita menggunakan tag yang disebut blockword Blockword ini memiliki atribut yang namanya cita Nah, sheet ini menunjukkan sumber dari kutipan yang kita ambil Kemudian kita juga bisa menggunakan singkatan di dalam kutipan kita Seperti disini saya berikan contoh WHO Nah, WHO ini adalah sebuah singkatan yang ketika kita tempatkan kursor pada tag WHO ini Maka akan munculkan highlight tag berupa singkatan dari WHO itu Nah, tag ini digunakan menggunakan tag ABBR Nah, ini dimulai dengan tag buka dan diakhiri dengan tag tutup Sama seperti yang lainnya Kemudian ada tag address Nah, ini termasuk kelompok dari kutipan juga Nah, address ini Ini digunakan ketika kita ingin membuat informasi kontak Disini seperti contohnya Quote address diakhiri dengan tutup address Seperti ini Kemudian untuk membuat judul pekerjaan Kita menggunakan tag yang namanya cita Nah, ini sama Hampir sama dengan alamat atau address tadi Nah, nanti hasilnya akan berupa Tag seperti italik Nah, ini menunjukkan sebuah judul pekerjaan Kemudian kita juga bisa membalik kalimat Jadi, disini untuk membalik kalimat Kita menggunakan tag yang namanya BDO Nah, video ini memiliki atribut yang namanya DIR Nah, DIR ini menyatakan Dibalik dari mana ke mana Disini contohnya RTL RTL ini adalah right to left Nah, nanti akan dibalik kalimat dari kanan ke kiri Seperti itu Nah, baik kita akan coba untuk mempraktekannya Pertama, kita buka tools yang kita gunakan Yaitu tablim tag Saya sudah membuat dokumen baru Kita pilih language yang kita gunakan Disini kita memilih Yaitu HTML Setelah kita memilih, kita buatkan sebuah Dokumen HTML baru Seperti ini Nah, kemudian disini saya ingin menambahkan Sebuah Tanda bawah Kita menggunakan HTML Ini opsional saja Karena kita latihan Tapi Saya ingin Membuatkan ini Seperti ini Kemudian Saya membuat judul Mestihan Kutipan Seperti ini Kemudian dalam tag body Saya tambahkan sebuah paragraf Seperti ini Nah, disini saya berikan judul Contoh Sebuah kutipan Seperti ini Nah, tadi Kutipan itu ditandai dengan Tag Key Seperti ini Itu untuk Kutipan yang pendek Kita coba Buatkan sini Key Kemudian tutup Key Seperti ini Saya berikan Kutipannya Contohnya adalah ini Adalah Contoh Kutipan Pendek Seperti ini Kemudian Ini saya save Disini Saya berikan Nama Latihan 06 Seperti ini Saya berikan Extensi .html Seperti ini Oke Saya masuk dulu Kedalam Directory Sepertinya Ada masalah HTML Latihan Oh Latihan 06 Sudah Ada Dan Sudah Saya coba Jalankan Oh Sudah ada Sudah bisa Kita jalankan Ini Ini adalah hasilnya Contoh Dari Kutipan Pendek Tadi Nah Kemudian Saya akan Buat contoh Untuk Kutipan Panjang Ini Adalah Contoh Contoh Kutipan Kutipan Panjang Seperti ini Nah Nah Kutipan Nah Kutipan panjang Nah Kemudian Setnya Dari mana Saya Tambahkan Seperti ini Seperti ini Contohnya Saya Saya turunkan Supaya Lebih Gampang Ini Adalah Contoh Kutipan Panjang Anda Bisa Menambahkan Kata Kata Yang Lainnya Sesuai Kebutuhan Anda Saya Save Lagi Kemudian Saya Refresh Nah Ini adalah Perbedaan Dari Kutipan Panjang Dan Kutipan Pendek Kalau Kutipan Pendek Ini Menampilkan Tanda Petik Awal Dan Petik Akhir Tetapi Posisinya Sejajar Di pinggir Tetapi Untuk Kutipan Panjang Ini Lebih Menjorok Tengah Tetapi Tidak Menambahkan Petik Awal Dan Petik Akhir Nah Seperti itu Perbedaan Kutipan Pendek Dan Kutipan Panjang Selanjutnya Kita akan Menggunakan Singkatan Contoh Disini Adalah WHO Kita Menggunakan Tag Yang namanya EBBR Saya Saya Tambahkan Sebuah Paragraf Baru Ini Contoh Singkatan EBBR Nah Ini Sama Sama Saja Nah EBBR Ini Kita Tempatkan Title Untuk Nanti Highlight Yang akan muncul Ketika singkatan itu Ditempatkan Kursor Contoh Disini Saya Copy Disini Saya membuat Title Seperti ini Disini WHO Kemudian Selanjutnya Saya membuat Kata-kata Ini Adalah Sebuah Asasi Dunia Seperti ini Kemudian Saya Save Kemudian Saya Refresh Kembali Nah Seperti ini Ada Yang Salah Oh Sorry Saya Coba Ini Copy Dulu Kenapa Tidak Jalan Harusnya Ketika Kita Sorot Itu Menunjukkan Sebuah EBBR Men Saya Save Kemudian Saya Refresh Ulang Oh Ya Benar Tadi sudah Benar Cuman Kita Menempatkan Kursornya Kurang Lama Pada Text Yang Berdiri How Ini Seperti itu Kemudian Yang Selanjutnya Kita Membuat Informasi Kontak Informasi Kontak Ini Kita Menggunakan Tag Yang Namanya Address Seperti ini Saya Buatkan Contohnya Saya Buat Sebuah Paragraf Baru Sebagai Judul Ini Adalah Contoh Kontak Disini Kita Menggunakan Tag Address Saya Berikan Tag BN Supaya Lebih Cepat Saya Copy Tag Yang Ada Disini Saya Copy Ke Ini Seperti ini Dan Saya Save Dan Saya Refresh Kembali Nah Hasilnya Seperti ini Tulisannya Akan Dibuat Lebih Rapat Dan Miring Seperti itu Nah Kemudian Yang Selanjutnya Kita Akan Menggunakan Judul Pekerjaan Judul Pekerjaan Kita Menggunakan Tag Yang Cite Yang Seperti ini Kemudian Tutupnya Juga Sama Tutup Cite Seperti ini Nah Saya Buatkan Sebuah Contoh Disini Saya Buatkan Paragraf Baru Ini Contoh Judul Pekerjaan Seperti ini Cite Cite Ini Judul Pekerjaan Nah Judul Pekerjaan Ini Akan Dicetak Miring Kemudian Ujungnya Ini Akan Istilahnya Ini Tetap Tegak Tetapi Ini Akan Dicetak Miring Italic Saya Berikan Contohnya Ini Saya Copy Aja Biar Cepat Kemudian Yang Ini Juga Saya Copy Seperti ini Kemudian Saya Save Kemudian Saya Refresh Kembali Nah Seperti Inilah Ini Kurang Sebuah Spasi Disini Saya Tambahkan Sebuah Spasi Kemudian Saya Refresh Kembali Nah Seperti Inilah Judul Dari Tulisan Nah Selanjutnya Kita Akan Membuat Sebuah Catatan Berupa Tulisan Terbalik Dari Kanan Ke Kiri Nah Disini Kita Menggunakan Tag BDO BDO Ini Memiliki Atribut Yang Nama Dir Dir Ini Menyatakan RTL Ini Adalah Right To Lab Jadi Akan Ditulis Dari Kanan Ke Kiri Itu Nanti Terbalik Saya Berikan Contohnya Contoh Tulisan Berbalik Nah Ini Kita Menggunakan Tag Yang Namanya BDO BDO Ini Memiliki Atribut Dir BDO Memiliki Atribut Yang Namanya Dir Right To Left Tutup Kemudian Kita Tutup BDO Saya Berikan Text Ini Adalah Tulisan Terbalik Seperti Ini Saya Save Kemudian Saya Repress Kembali Nah Kalau Kita Baca Dari Kanan Kilabret Nasilut Halada Ini Nah Ini Kalau Misalkan Kita Baca Dari Kiri Tapi Kalau Kita Baca Dari Kanan Kekiri Itu Tulisannya Seperti Yang Kita Tulis Tadi Nah Seperti Itulah Kutipan Di Dalam HTML Terima Kasih Selamat 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 Selamat